Pulemik penyedia air tawar di Gili Indah khususnya Gili Trawangan dan Mino saat ini memang sudah bisa diterdam dengan kembali beroperasinya perusahaan swasta PT Berkah Air Laut atau PT Bal. Namun meski telah diterdam, tidak serta merta polemik itu berakhir. Saat mengikuti rombongan Pemda berkunjung ke Gili Trawangan dan Mino selasa siang kemarin, Ketua dan beberapa anggota DPRD KLU mencium bau persaingan bisnis antar dua perusahaan swasta yang menggunakan tangan pemerintah untuk memenangkan persaingan tersebut. Atas kondisi itu, wakil rakyat Lombok Utara mendesak pemerintah daerah untuk segera mengakhiri polemik penyediaan air tawar di Gili itu dan tidak mengorbankan warga dalam persaingan usaha tersebut. Kami tidak ingin masyarakat kami itu jadi korban hanya gara-gara persaingan perusahaan. Itu yang tidak ada di kami. Ditambahkan politisi super smart itu bahwa secara kelembagaan, DPRD KLU tidak ingin melihat adanya ketidakadilan terjadi dalam polemik tersebut. Mereka meminta agar pemerintah daerah mengakomodir kedua perusahaan swasta itu untuk bekerja sama dengan perusahaan daerah air minum Amartadayan Gunung untuk melakukan usaha sistem pengadaan air minum atau spam di Gili Matra.